pas pulang kerja kan lagi nunggu tuh tiba-tiba datanglah itu aku sempur-sempur itu terus kawan aku bilang awas ada itu katanya gede yaudah terus aku bilang eh videoin lah aku bilang kayak gitu kan habis itu udah 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 di videoin nggak tahu kalau bapaknya di situ nampak-nampak ada bapaknya pas dia bilang kayak dia kayak ada ngomong sih kecil kayak nggak apa-apa ya kayak gini nggak apa-apa ya kayak gini tapi telan kali kan Assalamualaikum ini Mas Ahirul Sofyan jadi kan saya posting saya kan posting video Mas Ahirul itu di Instagram saya dapatnya dari akun USSvid setelah saya posting itu rame banget yang nonton udah 2 juta lebih yang komentar ada 20 ribu orang semuanya terharu ngeliat Mas Ahirul begitu amanah ngejagain paket makanannya paket peksahatnya semuanya terharu itu ngeliatnya itu ceritanya gimana sih Mas nggak nyangka ya Mas sepontan itu malah banyak yang merhatiin nggak nyangka ya waktu itu soalnya memang mobilnya nyemprot pokoknya udah pokoknya yang Mas Ahirul pikirin jangan sampai pizzanya basah gitu ya jadi langsung dipelung gitu aja iya nggak pas pas juga kita mau diambilkan itu besarnya di besokan ah ah terus pas kita mau nunduk itu ada mobil itu jadi jadi kalau kita mau midahin motor apa-apa gimana kan berdasarkan masalah kayak gitu lah misalnya yang di peluk gitu jadi jadi pokoknya langsung dipeluk aja gitu ya banyak yang senang ngeliat Mas Ahirul kok kayaknya betul-betul ngejagain amanah pesenan dari customer gitu tetep dijagain orderannya sampai meluk-meluk banyak yang terharu waktu ngeliat itu memang selalu gitu ya Mas pokoknya kalau orderan harus dijaga terus jangan sampai customer yang pesen ke jangan sampai kecewa gitu ya ya betul-betul Mas ini nanti dari Gojek sama dari Pitsahat juga nanti akan hubungin Mas Ahirul ya mau mau ada ucapan terima kasih Mas Mas Ahirul udah begitu amanah menjaga pesanan nanti dari dari pihak Gojek dan dari Pitsahat juga akan menghubungi at Pitsahat we are always looking for opportunities to recognize people who demonstrate heart and acts of kindness like this we very much appreciate the driver who went over and above his call of duty to protect our products we always want to know that our aggregator partners will treat our products as we would so the customers receive our products the way it was intended safe hot and delicious I would like to sincerely thank this driver for his wonderful act of kindness we will be formally recognizing him with a reward today buat saya aksi yang dilakukan Pak Ahirul menunjukkan dua hal yang patut kita contohi pertama semangat menjaga amanah beliau melindungi makanan customer karena makanan tersebut merupakan amanah yang beliau bawa kedua jiwa yang mementingkan orang lain daripada diri sendiri beliau mementingkan pelanggannya dibandingkan dirinya sendiri saya melihat inilah perilaku yang luar biasa dimana di masa-masa sulit ini dimana driver-driver kami mengalami dampak yang cukup besar Pak Ahirul masih tetap mengutamakan pelanggannya daripada dirinya sendiri saat ini kami sedang menyiapkan penghargaan kecil untuk Pak Ahirul semoga dirinya terus dijaga dalam masa-masa sulit ini terima kasih dari Mas Ahirul harapannya sendiri apa? harapnya ya jadi lebih baik aja lah semuanya jadi lebih baik ya situasi jadi lebih baik ya oke Mas terima kasih sekali lagi ya Mas bener-bener teman-teman terharu seneng ngelihat Mas Ahirul bekerja dengan amanah kayak gitu salam dari semuanya sehat-sehat terus ya Mas ya alhamdulillah